Lawan Timor Westin, artinya Tauki punya kualitas finishing yang bagus. Memang itu salah satu perutiannya, walaupun untuk di level usia-usia itu bagus. Tapi untuk level JVC Liga 1, saya pikir perlu proses untuk kedewasaan dia bermain. Harapannya Tauki selalu berkembang di timnas, semakin dewasa nanti suatu saat Tanto Jirika. Satu yang bersama, harapan selalu saya pikir kalau di usia-usia yang penampilan ini cukup baik. Yang lain, saya kira pertandingan pertanyaannya. Saya tidak berhasil dan sehingga banyak muncul di luar, ya, cuma sekali lagi saya. Saya tidak menyebut bahwa percuma-percuma TSS tidak komplit pada hari ini, sehingga penampilan seperti itu. Tapi kami berikut supaya penampilan kami sendiri, walaupun hari ini kami cukup bagus. Oke, dengan jika waktu sedikit akan panjang, memang kita manfaatkan untuk beri yang apa yang menjadi kekurangan kita. Memang di awal evaluasi kami dengan pemain-pemain yang terjadi, memang kondisi fisik. Artinya, strike mototnya memang belum terbentuk secara, karena memang secara full. Artinya, ya, karena baru persiapan, belum fisiknya, belum full, kita sudah main di dalam fisik ini sedikit evaluasi buat kami. Jadi, waktu yang ada, kita coba untuk meningkatkan strength, ya, tahan kecepatannya, seperti itu. Jadi, harapannya dengan waktu yang ada, mungkin tidak terlalu lama, kondisi pemain akan semakin baik. Yang kedua, juga waktu yang ada, jelas kami berikan hibur untuk rest, pemain, mungkin kami akan mulai seneng, seneng kita ambar. Jadi, kita ambilkan waktu tiga hari, seperti itu. Yang pasti, waktu di bulan ini, kita sepulau untuk di rest 14 bulan, kita mencoba untuk melupakan hasil dari pertandingan sore hari ini. Setelah itu, sehingga yang kita latihan, kita mulai fokus lagi kerjakan dasar ini. Oke, yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten bolas.com Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten bolas.com